Assalamu'alaikum hai teman-teman Sekarang kita di pasar ayam tradisional Ajun Jenis ayam yang paling banyak kita temui di pasar ayam di Aceh adalah Jenis ayam broiler ataupun ayam potong Selanjutnya diikuti oleh ayam merah atau ayam afkir petelur Dan kadang-kadang ada juga ayam kampung Tapi tidak terlalu banyak Karena ketersediaan ayam kampung masih tergolong langka di pasar ayam Ya jenis ayam yang paling banyak digunakan di warung ayam adalah ayam broiler Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang lanjut ke proses pemotongan ayam untuk ayam geprek Ayam ini akan dipotong menjadi 12 bagian Dengan skill pemotongan ayam khusus Jangan lupa untuk memotong panas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cara buat ayam geprek kurang lebih mirip-mirip seperti cara buat ayam goreng tepung crispy ini adalah air yang ditambahkan dengan beberapa bumbu yang nantinya ke dalam air ini akan direndam potongan ayamnya sebelum diberi tepung selamat menikmati 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 dan ayamnya hanya direndam sebentar saja yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tepung selamat menikmati selamat menikmati proses rendam dan pemberian tepung masing-masing dilakukan sebanyak dua kali selamat menikmati 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 penggorengannya penggorengannya memerlukan api yang besar dan dilakukan selama 15 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jadilah ayam geprek selamat menikmati sekian sharing kita hari ini semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan kalau teman-teman ada masukan silahkan tulis saja di komen Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!